Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurin dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashraful anbiyahi wal mursali Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mawlana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Rabbish rahli sadri Wajasibri amri Wa khlul buhuddatan minshani jafkuhu qawli Yang saya hormati dan saya muliakan Para alim ulama, para kiai, para asatid Orang tua, para sesebu Bapak-bapak jamaah pengajian rutin malam kamis Masjid Jami Nurul Hidayah Wabil khusus untuk pengurus Dewan Mahmurah Masjid Jami Nurul Hidayah Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat walafiyat Diberikan nikmat panjang umur Diberikan kekuatan iman dan islam Makin bertambah usia kita, makin baik amal ibadah kita Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rezeki yang banyak, yang awal dan barokah Semua hajat kita diluluskan oleh Allah Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Apa yang kita cita-citakan dikogul dan hijab oleh Allah Amin Puji syukur mari sama-sama kita lanjutkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah dengan anugerah karunia dan berbagai macam nikmat Darinya kita semua bisa berkumpul hadir di tempat yang mulia ini Dalam rangka melaksanakan wajiban kita dan menjalankan utilitas kita setiap malam kamis Mohon maaf malam kamis kemarin saya nggak bisa hadir karena ada barengan Mendampingin anak-anak SMP kemarin Ada acara dari sekolah Alhamdulillah bisa Malam hari ini kita bisa tetap suka kembali Untuk sama-sama kita belajar menghati bersama Salawat dan salam juga tak lupa kita limbah curahkan kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau Baik selama kita hidup di dunia Terutama ketika nanti di akhirat Amin Ya Allah Ya Rabbul Alam Ini kalau nggak salah malam ini bacanya kita naso'i kan ya Mbak ya Iya Mbak Naso'i libat ya Oh bacanya saya lupa ini Yang mana Sadisa 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 walisur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin More Al Maqohlatus sadisatu wal ishruna Q sevaa pof醫 menikmati lukmun Hai Hai ada musuh krim linnikmati dalilun ala dana haddin Ayo kita potong juga wal makaulatus sadisatu wal usuruna dan makaulah yang ke-26 Hai gila ada ulama berkata Hai kufronul ni'mati lukmun Hai kufur ni'mat itu sangat tercelak Hai Hai ada musuh krim linnikmati dalilun ala dana atin nafsi artinya tidak bersyukur terhadap ni'mat yang Allah berikan dalilun ala dana atin nafsi pertanda atas hinaknya seseorang Hai pertanda atas Hai hilangnya seseorang Hai betul Hai Hai wa subbatul akhmati Hai Hai wadi'u shai'i fi gheri mahalihi ma'al ilmi bi'qub hi'i shu'mud a'i wai'u mubarokin wa subbatul akhmati dan berkawan bersahabat dengan orang dungu di atasnya jahil di atasnya bodoh wajiyah arti Ahmad yaitu wadi'u shai'i fi gheri mahalihi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya Hai wadi'u shai'i meletakkan sesuatu fi gheri mahalihi bukan pada tempatnya ma'al ilmi di'qub hi'i padahal dia tahu di'qub hi'i tentang keburukannya sukmun itu sangat buruk hai woi'u mubarokin artinya woi'u mubarokin tidak membawa keberkahan kufurnikmat itu sangat tercelah berkawan dengan orang-orang dungu itu sangat buruk udah jelas dud gue tanyain ini dungu dalam hal agama ya kalau tadi kan definisinya dungu itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya peci harusnya dipakainya di kepala ditaro di dengkul itu namanya dungu tuh minum es ditiupin orang ngebul sanganya panas gitu itu dungu tuh nah kalau masalah agama orang dungu itu padahal dia tahu perbuatan buruk tapi masih dikerjain aja itu orang dungu dalam agama tuh kita tahu ninggalin sholat kagak boleh tapi masih dikerjain itu akhmat namanya kita tahu kufurnikmat sangat tercelah tapi masih ayo'u baik kagak mau bersyukur juga itu dungu namanya kita tahu jamahah itu nilainya besar tapi kagak mau ngerjain dungu namanya apa tahu ngaji itu pahalanya besar tapi kagak mau berangkat juga itu ahmak dungu namanya Pokoknya padahal dia tahu Perbuatan itu buruk Tapi masih dikerjain Atau sebaliknya dia tahu Perbuatan itu cakep, baik Tapi kagak mau dikerjain Itu namanya orang dungu Dalam hal agama Jelas kok itu Itu pengertian dungu dalam hal agama Tadi kan kalau dungu secara umumnya Pokoknya meletakkan sesuatu Bukan pada tempatnya Motor harusnya begitu parkir Kuncinya dicabut Ini kagak, dibiarkan nyantel Dungu namanya Nah disini tugas kita dua Yang pertama jangan sampai Kita kufurnikmat Artinya dalam Kondisi apapun Kita diperintahkan Untuk terus bersyukur Untuk terus bersyukur Jangan sampai Kita mengkufuri Nikmat yang Allah berikan Kan Sadar atau enggak sadar Kita akuin atau enggak Kita akuin Setiap saatnya ini Kita selalu menerima Nikmat dari Allah Meskipun kadang-kadang kita enggak sadar Kalau kita lagi dikasih nikmat oleh Allah Karena Nikmat itu ada dua Ada nikmat duniawiah Ada nikmat diniah Ada nikmat yang berkaitan dengan dunia Ada nikmat yang berkaitan dengan agama Nikmat yang berkaitan dengan agama Yang pertama kita dijadikan orang Islam oleh Allah Itu nikmat Kita diberikan kekuatan untuk bisa ibadah Itu nikmat yang berkaitan dengan agama Terus kita dijauhkan Dari Perbuatan masyiat Perbuatan dosa Itu nikmat dari Allah Kita dilahirkan Bukan sebagai orang kafir Orang non-muslim Itu nikmat dari Allah Namanya nikmat yang berkaitan dengan agama Orang-orang Belum digerakkan Untuk hadir ke majlis Kita mah Alhamdulillah Tiap malam Tidak pernah kosong Tiap malam ada aja di majlis Itu nikmat yang harus kita syukuri Namanya nikmat yang berkaitan dengan agama Kalau nikmat yang berkaitan dengan dunia Yang pertama Kita dikasih Bentuk tubuh yang sempurna Yang pertama kita dilahirkan Dalam keadaan sempurna Yang kedua Yang kedua dikasih sehat walafiyah Yang ketiga Dikasih kekuatan Yang keempat Dikasih rezeki Berupa makanan Minuman Dikasih bini oleh Allah Cantik lagi Dikasih harta Dikasih kekayaan Itu nikmat yang berkaitan dengan duniawi Kita dihindarkan dari penyakit Dihindarkan dari hal-hal yang membahayakan Itu pun nikmat yang berkaitan dengan dunia Cuma kadang-kadang kita ini Taunya nikmat itu yang namanya duit Harta Baru udah nikmat Dikasih sehat Dikasih Kesempatan buat ngaji Dikeratkan buat berangkat ke masjid Tidak kita hitung nikmat itu Kadang-kadang begitu Orang kampung Sono jadi kerabat Bukannya kebanyakan Kalau giliran dapat duit Dapat rezeki Alhamdulillahnya kenceng Alhamdulillah Tapi dikasih Kekuatan Dikasih kemampuan Sholat tiap hari Bisa ngaji tiap hari Bisa berbuat baik Badannya sehat Bininya pada sehat Anaknya sehat Itu kagak dihitung nikmat Makanya bersyukurnya Kalau lagi pas dapat duit banyak doang Kebanyakan kita bergunut Padahal tadi nikmat itu ada dua Ada nikmat yang berkaitan dengan dunia Nah ketayaan, duit, sehat Itu namanya nikmat yang berkaitan dengan dunia Kalau kemampuan buat ibadah Kita dihindarkan, dijauhkan dari mahasiat Itu nikmat yang berkaitan dengan agama Semuanya wajib kita syukuri Wajib kita syukuri Karena emang perintahnya jelas Bersyukurlah kepadaku Dan jangan engkau mengkufuri nikmat yang aku berikan Berita itu dari ungu Bersyukur Ditambah lagi memang alasannya dua Kalau dalam kitab minhadul abidin Disitu Imam Ghazali bilang Kenapa sih kita itu diperintahkan untuk bersyukur Terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan buat kita Alasannya dua Yang pertama Lidawamin nikmat Agar nikmat itu terus-menerus Allah berikan kepada kita Dikasih nikmat sehat Kita syukuri agar kita selalu diberikan kesehatan Dikasih nikmat ibadah Kita syukuri Agar kita terus dikasih kekuatan untuk ibadah Dikasih nikmat harta Kita syukuri Agar terus dikasih anugrah berupa harta oleh Allah Yang pertama itu Lidawamin nikmat Agar nikmat itu terus langgeng Kita terima setiap hari Yang kedua Alasannya kenapa kita wajib bersyukur Dihusul di ziyadah Agar ditambah lagi oleh Allah Yang kemarin dikasih nikmat sehatnya 50% Besok nikmat sehatnya ditambah jadi 100% Jadi dua Yang pertama Agar nikmat itu langgeng Terus ada amat kita Yang kedua Agar makin ditambah oleh Allah Ayatnya kan sering kita dengar itu Atau yang sering dibaca lagi Allah sesungguhnya Allah tidak akan mencabut nikmat yang diberikan kepada satu kaum Hatta yugoyirumabianfusihim Sehingga mereka mengkufuri nikmat yang ada pada diri mereka Artinya begitu beh Artinya Bukan masalah ngerumah nasib itu bukan Itu masalah Sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah tidak akan mencabut nikmat yang ada pada satu kaum Hatta yugoyirumabianfusihim Sehingga mereka mengkufuri nikmat yang ada pada diri mereka Nah cara bersyukurnya bagaimana Cara bersyukurnya Di dalam kitab Di dalam kitab-kitab itu dijelaskan Syukur itu Yang namanya bersyukur yaitu melakukan perbuatan taat dengan semua anggota badan Itu yang pertama Syukurnya Ada juga ulama yang bilang Yang namanya bersyukur Ada utto'at wajitina bulma'asi Yang namanya bersyukur yaitu mengerjakan perbuatan taat Dan menjauhkan diri dari perbuatan mahasiat Itu bersyukur Cuma yang biasanya itu Yang sering kita dengar Cara bersyukur ada tiga Ada yang lewat mulut Lewat lidah Ada yang lewat hati Ada yang lewat badan Itu bersyukur tuh Mulutnya bersyukurnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Begitu dikasih nikmat sehat oleh Allah Kita ucapkan Alhamdulillah Bersyukur pakai lidah Terima kasih ya Allah Saya sudah diberikan anugerah Yang kedua Hati kita girang Itu namanya bersyukur dengan hati Mulutnya mengucap Alhamdulillah Hatinya girang Nah yang ketiga Nikmat yang Allah berikan itu Kita gunakan untuk beribadah Dikasih nikmat sehat Kita pakai buat ibadah Dikasih nikmat harta Kita gunakan harta itu Untuk ibadah Dikasih nikmat berupa bini Kita pakai bini itu buat ibadah Tiap malam ibadah Cuma sujud dan jegerakannya Pokoknya semua nikmat yang Allah berikan buat kita Cara bersyukurnya Tiga tadi Mulut kita ngucap Alhamdulillah Terus hati kita merasa gembira Merasa girang Kemudian yang ketiganya Nikmat itu kita gunakan untuk ibadah Tadi caranya Kalau kita dapat duit Yaudah Sebagian kita pakai Buat nafkahin keluarga kita Ada lebihannya Kita pakai buat nolongin orang Buat sedekah Buat impak Itu cara mensyukuri nikmat harta Dikasih sehat oleh Allah Kita pakai Buat sholat berjamaah Buat ngaji Buat datang ke acara tahlilan Buat zikir Itu namanya Mensyukuri nikmat sehat Itu cara bersyukurnya Ada yang menambahin gak? Cukup? Cukup udah Karena jangan sampai Ntar Kalau kita tidak Mensyukuri nikmat yang Allah berikan Nanti dicabut Dan lagi Rasul juga bilang Nikmat itu Ibaratnya Kayak binatang liar Kayak hewan liar Dan talinya Iketannya Itu bersyukur Yang namanya Binatang liar Kalau kagak diikat Ya ntar gue kabur Jangankan sampai yang Ewan dari hutan Kambing boleh beli aja Kalau kagak dicancang Kalau kagak dikandangin Ya kabur Dicancang Cancang namanya gak? Dicancang Innalin ni'ami awabida Kal wahsyik Itu Rasul bilang Kal wahsyik Namanya nikmat itu Kayak binatang buas Kayak binatang liar Maka cancang Nikmat itu Dengan bersyukur Takutnya Kita dikasih nikmat sehat Kita gak syukurin Kita gak pakai Buat ibadah Dikasih nikmat Waktu luang yang banyak Kita gak pakai Buat ibadah Dikasih harta Kita gak pakai Buat ibadah Tadi tuh Dikasih duit banyak Diajak korban Kagak mau Diajak infak Kagak mau Diajak sedekah Kagak mau Dipakai buat main Mulu Isik-isik jalan-jalan Isik-isik hura-hura Hiburan kemana aja Takutnya Ntar dicabut oleh Allah Karena yang namanya Hewan liar Kalau gak diikat Dengan syukur Ntar kabur Pergilah Nah mumpung Lagi dikasih nikmat Oleh Allah Syukurin nikmat Bahkan disini dibilang Orang yang tidak Mengkufur nikmat Kufur nikmat itu Sangat tercelak Dan orang yang Tidak mensyukuri nikmatnya Dalilun ala Danatil nafsi Menandakan bahwa Dia Hina dirinya Kita aja Dikasih Pertolongan Dikasih bantuan Amat teman kita Kita lagi butuh banget Ada teman kita Yang nolongin Itu aja terima kasihnya Kita luar biasa Bahkan Ampe Udah bertahun-tahun Kagak inget Eh kagak inget Kagak lupa itu Kagak inget Kagak lupa jasanya Gue punya utang jasa Nama dia Dulu lagi jaman susah Gue sering ditolongin Itu yang nolonginnya Timbang Sekali dua kali Nah ama Allah Yang setiap saat Ngasih nikmat Ama kita Ilok Itu kagak bersyukur juga Begitu Makanya jangan sampai Dan orang yang Gak bersyukur Ama orang Yang nolongin dia Terima kasihnya Luar biasa Giliran ama Allah Yang ngasih nikmat Setiap saat Kagak bersyukur Itu menandakan Bahwa orang itu Orang yang hina Nanti kagak terima kasihnya Maaf Dikasih anugerah Begitu banyaknya Kagak mau terima kasih Emang kadang-kadang Penyakit kita begitu Kalau Dapatnya banyak Kita syukurin Giliran dikit Kagak bersyukur Pisan Yang ada malah ngeluh Ngedumel Kalau lagi dapat Rezeki banyak Alhamdulillahnya Kenceng Giliran cuma dapat 100 ribu 50 ribu Romana Taga bersyukur Pisan Padahal Saya dulu pernah Diajak Ngobrol Ama almarhum Orang tua saya Dari ngobrol Siang-siang Ini siang-siang Ceritanya Lagi duduk Berempat Ama abang saya Ama adik ifar saya Ama almarhum Dia ngomong Saya Kita Ini Coba Lihat Orang-orang Siang-siang Jum 2 Siang Lagi panas-panasnya Lagi penter-penternya Itu di tengah Jalan tol Lagi gedigin Aspal Di aspal Gue digincoran Itu Segitu capeknya Segitu capeknya Paling dapatnya Berapa duit Si Segitu capeknya Keringat Sampe Segitu capeknya Dapatnya Paling cuma berapa Setelah kita Kerjaan Santa Dapat Bahkan Kadang-kadang Bisa dapat Lebih gede Dari orang yang Kerjanya Sampai segono capeknya Makanya kita Sudah Wajib Kudu Bersyukur banget Ini Kayak kita kan Enggak ada yang Kerjaan sampai capek Kayak bu Gono Ya paling Kudu sabar-sabar Dikit dah Menungguin Di pangkalan Sampai dudukan Di jog motor Kan begitu Tetep aja Segitu Enggak capek Bang Sampai Kayak bu Gono Yang diangkat Kepalo Godok Beratinya Berapa kilo Gede Digin Batu Segitu Kerasnya Dan namanya Coran Jalan Dapatnya Paling Berapa Ratus Doang Segitu Capeknya Lakita Apalagi Yang punya Warung Di bang Duduk Nungguin Pelanggan Dateng Apalagi Yang Ustadz Duduk Setengah Jam Ngomong Itu Kudunya Udah Bersyukur Banget Eh Gimana Begitu Pulang Mang Sarip Pulang Dibuka Ya Tiba Segini Padahal Tiba Dulu Ngapa Ngapain Itu Kudunya Bersyukur Banget Orang Orang Kudu Capek Dulu Yang Kerja Bangunan Apalagi Yang Ngerjain Gedung Kan Udah Tiga Lantai Lima Lantai Sepuluh Lantai Siang Siang Kejemur Segitu Capeknya Dari Pagi Sampai Sore Dapetnya Berapa Ratus Lakita Tiba Duduk Setengah Jam Ngomong Setengah Jam Apalagi Kayak Babam Baca Doa Doang Begitu Kudunya Udah Bersyukur Banget Dikasih Nimat Sehat Setiap Hari Kerjaan Kagak Pake Capek Itu Makanya Dulu Beliau Almarhum Barat Bersyukur Bersyukur Banget Kagak Pake Capek Kayak Orang Orang Saya Yakin Disini Gak Ada Yang Kerajaannya Capek Banget Gak Ada Apa Masih Ada Lalu Dapatnya Lebih Dari Orang Abong Kalau Kagak Bersyukur Abong Masih Ngeluk Aja Orang Orang Belum Tentu Juga Pada Punya Rumah Tidur Pada Di Kolong Jembatan Kemana Mana Jalan Kaki Ketemu Air Jarang Kita Rumah Alhamdulillah Biar Kata Pibang 20 Meter 30 Meter Ada Buat Tempat Kita Tidur Tempat Pulang Ada Itu Rumah Masih Bersyukur Bersyukur Juga Kebangetan Itulah Yang Bikin Dalilun Aladana Atin Nafsi Orang Yang Tidak Mau Bersyukur Menandakan Bahwa Orang Itu Orang Yang Hina Nah Mergobat Sudah Mau Habis Sudah Jelas ya Makanya Ayo lah Barang-barang Kita tanamkan Itu di hati kita 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 ini Harus Bisa Bersyukur Bersyukuri Nihmat Yang Allah Berikan Buat Banyak 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 Kehitung Kalau Kalau Kami Hitung Nihmat Yang Allah Berikan Enggak Bakal Bisa Kalau Seandainya Lautan Itu Dijadikan Tintanya Enggak Bakal Kihitung Enggak Bisa Buat Ngitung Nyatetin Nihmat Yang Kalau Berikan Buat Kita Enggak Bisa Cuma Kadang-kadang Tadi Kita Selalu Nanggapnya Yang Nihmat Duit Lagi Kalau Dikasih Sehat Dikasih Anak Pada Nurud Anak Pada Mau Sholat Pada Mau Ngaji Itu Kita Gak Bisa Nah Sampai Imam Gozali Nyindir Dalam Kitab Min Hadil Amidin Orang-orang Bodoh Itu Menyangka Bahwa Nihmat Yang Besar Itu Kalau Dia Dikasih Kekayaan Dikasih Harta Dan Mereka Membanggakan Itu Kalau Dikasih Kesempatan Buat Ngaji Dikasih Kekuatan Bisa Sholat Itu Kagak Bangga Bisa Kita Abis Maghrib Bisa Ngaji Begini Bangga Apa Kagak Orang-orang Diburut Doang Kagak Bangga Bisa Alhamdulillah Saya Bisa Ngaji Jam Malam Rumah Kagak Bangga Bisa Kalau Punya Rumah Gedong Punya Rumah Gede Punya Mobil Cakep Baru Dah Lihat Rumah Gue Bangga 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 Bisa Ibadah Bisa Berbuat Baik Kagak Bangga Bisa Nah Nah Makanya Selanjutnya Kita Dikasih Peringatan Dan Berkawan Dengan Orang-orang Yang Dungu Itu Sangat Buruk Berkawan Dengan Orang-orang Yang Dungu Yang tadi Padahal Nikmat Dari Allah Udah Banyak Bangga Tapi Kagak Mau Bersyukur Juga Itu Orang Dungu Berkawan Amin Orang Dungu Seperti Itu Sangat Buruk Nah Takutnya Kita Kebawa Dia Enggak Bersyukur Kita Kebawa Kebawa Enggak Bersyukur Juga Takutnya Begitu Karena Yang namanya Tabiat Sifat Sifat Orang Itu Perlakunya Bisa Nular Kayak Dulu Kita Sering Dengar Kepatah Kalau Kita Betemen Amat Tukang Minyak Wangi Insya Allah Kita Kebagian Wanginya Kalau Kita Betemen Amat Tukang Minyak Kebagian Licin Dalam Sehari Hari Kita Bergaul Juga Gitu Kalau Kita Betemen Amat Orang Yang Romanya Taga Bersyukur Mulu Ngeluh Mulu Hidupnya Kebawa Kita Kebawa Taga Bersyukur Kebawa Ngeluh Mulu Setiap Harinya Ngedumul Lagi Padahal Badannya Masih Dikasih Sehat Masih Bisa Makan Bini Masih Pada Nurut Ada Di rumah Taga Tidak Tabur Tidak Tidak Bersyukur Dengan Dengan Orang Miskin Karena Kalau Sering Berkumpul Dengan Orang Pakir Muncul Rasa Syukur Di hati Kita Alhamdulillah Kita Biar Cuma Punya Mobil Atuk Masih Punya Orang Orang Mah Belum Tentu Punya Motor Kan Alhamdulillah Kita Biar Kata Montrak Montrak Masih punya Tempat Tinggal Orang Orang Mah Saya Kalau Pulang Ngaji Itu Di depan Gang Rumah Saya Pagi Ada Orang Yang Suka Tidur Di Groban Jadi Dia Kemana-mana Bawa Groban Asal Malam Dia Berhenti Di Tidur Di Situ Laki Tama Masih Tidur Di Ranjang Yang Empuk Masih Ada Bantalnya Masih Ada Guling AC Juga Masih Nemenin Di Samping Kita Romana Kagak Bersyukur Juga Kalaupun Kagak Ada Kasurnya Minimal Masih Ada Rumah Nggak Kehujanan Nggak Kedinginan Nggak Kepanasan Ladiah Mana Digrobak Lagi Mongkel Palak Yang Berdengkunya Nyatuh Ketama Alhamdulillah Masih Banyak 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 Contohnya Banyak 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 Bagi Tama Sudah Serba Enak Sudah Makanya Jangan Sering-sering Berteman Sama Orang Dungu Tadi Jangan Berteman Bersama Orang Pakir Doang Pokoknya Sama Siapa Sama Selain Orang Orang Yang Nggak Baik Kalau Orang Orang Yang Dungu Jangan Sering Sering Cukup Jadi Teman Aja Jangan Bikawan Kan Beda Kalau Teman Sekedar Kenal Kadang 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 Ketemu Teman Kalau Kawan Kemana Emang Berdua Suka Makan Bareng Main Bareng Kawan Kalau Teman Paling Ketemunya Jarang Beda Kalau Pengen Bekawan Cari Kawan Yang Baik Kalau Ada Orang Yang Kurang Baik Tetap Kita Temenin Tapi Jangan Dijadikan Kawan Beda Ya Dah Terus Ini Kamar Wattobroni Andashir Dikit lagi Andashir Annahu Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Isrim Ah Mako Bikasril Hamzati War Rohi Hai Iqtok Mudda Iqtok 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 Rasul 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 Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Isrimil Ahmaku Putuskan Hubungan Dengan Orang-orang Dungu Bikasri Bikasril Hamzati War Rohi Dengan Kasroh Huruf Hamzah Dan Huruf Roh Isrim Iqtok Iqtok Wuddahu Artinya Putuskan Persahabatanmu Dengan Orang-orang Ahmad Wal Mahna Latus Wahidhu Artinya Jangan Kamu Bersahabat Dengannya Likub Hi Halat Higi Karena Sifatnya Yang Buruh Betemen Boleh Tapi Jangan Sampai Bersahabat Sekedarnya Aja Karena Dia punya Sifat Yang Buruh Wali Annat Toba Asar Wakotun Karena Wapak Manusia Itu Sifat Manusia Itu Menular Wakot Yasruku Tob Uka Minuhu Dan Bisa Jadi Kamu Akan Tertular Wapak Mu Akan Tertular Dari Orang Itu Tabiat Mu Akan Tertular Dari Orang Itu Ditakutkan Kenapa Kita Kalau Buat Bersahabat Milih Cari Sahabat Yang Betul Betul Baik Kenapa Karena Takutnya Tadi Kalau Sering Bersahabat Dengan Orang Orang Yang Kurang Baik Perlakunya Sifatnya Nular Ke Kita Orang Yang Rajin Sering Beteman Sama Orang Males Bisa Jadi Ujung Ujunya Kebawa Males Kita Yang Seneng Ngaji Tiba Tiba Sering Bersahabat Sama Orang Yang Taga Seneng Ngaji Bukannya Yang Taga Seneng Ngaji Kebawa Sama Yang Seneng Ngaji Malah Kebalikannya Biasanya Karena Dulu Guru Saya Juga Bilang Kalau Ada Kebawa Sepuluh Yang Satunya Kotor Bukan Yang Satu Ngikut Bersih Kayak Yang Sembilan Yang Ada Malah Sebaliknya Yang Sembilan Yang Bersih Ngikut Kotor Makanya Kita Ingat Itu Jangan Suka Bersahabat Dengan Orang Orang Yang Sepak Bersih Sudah 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 Iya 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 Kita Baca Pateha Mudah-mudahan Kita Semua Dijadikan Orang Orang Yang Bersyukur Oleh Allah Oleh Al-Had Niyah Wa Al-Had Kul Niyah Al-Sulihah Yalah Hadrat Nabi Al-Fatiha Al-Had Al-Fatiha Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syirakul mustaqim Syirakul ladhina anu'anta alaihim Wairul ma'budu alaihim waladholi Amin